Halo badminton lovers, sebanyak 6 wakil Indonesia turun pada hari pertama turnamen Super Seribu Malaysia Open 2024 yang digelar mulai hari ini 9-14 Januari 2024. Dari 5 wakil yang telah turun bertanding, 2 diantaranya telah memastikan langkahnya ke babak 16 besar yakni pasangan ganda campuran Rehano Falkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati juga unggulan kelima ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Sementara 3 wakil lainnya yakni Tunggal Putri Putri Kusuma Wardani, Ganda Putra, Leo Roli Karnado Daniel Martin, dan Tunggal Putra Unggulan 6 Jonathan Christie. Langsung tersingkir pada laga perdana di Malaysia Open. Ya, tampil pertama pada turnamen dengan total hadiah 1.300.000 dolar Amerika, pasangan Rehano Falkus Haryanto dan Lisa Ayuku Sumawati meraih kemenangan rubber game atas ganda campuran Jerman Mark Lampus dan Isabella Howe. Rehan Lisa menang 2-1-15, 2-1-21, dan 2-1-17 setelah berjuang selama 58 menit. Sementara wakil kedua yang turun hari ini yakni unggulan 6 Tunggal Putra, Jonathan Christie, harus langsung angkat koper setelah kalah rubber game dari wakil India Kidambi Serikan. Jojo, yang sempat di atas angin pada set penentuan setelah unggul 14-9, akhirnya harus menyerahkan tiket bebak 16 besar kepada mantan pemain ranking 1 dunia Kidambi Serikan. Setelah kalah, 2-1-12, 18-21, dan 16-21. Ya, pastinya kecewa, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya sebenarnya mengawali permainan dengan cukup baik, tapi di game kedua, tadi beberapa penyelesaian akhir dirasa terlalu terburu-buru, kata Jojo. Banyak spekulasi yang seharusnya tidak saya lakukan, sehingga merugikan diri sendiri, begitu juga di game ketiga. Kembali saya kurang tenang ketika lawan mendapatkan banyak poin, ucap Jojo. Kekalahan juga dialami oleh ganda putra Leo Rolikarnando dan Daniel Martin, yang harus menyerah dari unggulan keempat asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karupras Musen. Leo Daniel, kalah 16-21, dan 10-21. Kekalahan berikutnya dialami oleh Putri Kusuma Warnani, yang takluk 2G melangsung dari unggulan 8 asal China, Hanyu. Putri, kalah 11-21, dan 13-21. Sektor ganda putra, akhirnya meloloskan wakil kebabak 16 besar, melalui pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, yang menjadi unggulan kelima. Pasangan ini mengalahkan wakil Kanada, Dong Adam dan Neil Yakura, 21-16 dan 21-13. Sementara satu wakil Indonesia lainnya belum turun bertanding, yakni tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, yang akan menghadapi tunggal putra Taiwan, Su Liang. Kekalahan Jonathan Christie, menjadi pemain unggulan kedua, yang tersingkir di Malaysia Open 2024. Jojo mengikuti langkah unggulan 4 ganda campuran, Feng Yanze dan Huang Dongping dari China, yang kalah 2 game, dari pasangan Thailand, Supak Jongkou dan Supi Sarapai Samran, 22-20, dan 21-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!